Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di Warung Fugiar Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara mengkoneksikan internet ke dalam PC maupun komputer dengan HP Android melalui perangkat USB atau kabel charger pada HP Android kita. Oke baik, supaya lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam tahapan-tahapan atau cara-cara sebagai berikut ini. Oke baiklah teman-teman, inilah PC ataupun komputer yang akan kita koneksikan dengan internet. Dan sumber internet kita gunakan perangkat atau HP Android disini dengan tipe Redmi 9T. Nah disini kita hanya menggunakan kabel USB saja. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan antara HP Android dengan PC ataupun komputer kita. Nah sekarang kita akan menghubungkan kabel USB ini ke dalam CPU. Oke sudah tersampung. Oke baiklah teman-teman, sekarang kita berada di dalam tampilan HP Android. Dan sekarang kita masuk ke setelan. Lalu kemudian pilih hotspot portable. Hotspot portablenya kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu kemudian tekan atau aktifkan di penambatan USB. Penambatan USB. Oke. Itu sudah bunyi tandanya koneksi internet ya terhubung ke dalam komputer. Oke teman-teman, setelah tadi kita lakukan penebatan USB pada hotspot di HP Android kita. Maka di dalam layar monitor komputer akan menampilkan informasi seperti ini. Dan artinya untuk koneksi internet pada komputer kita itu sudah aktif atau sudah terhubung dan sudah bisa dan sudah siap kita gunakan. Maka kita akan membuktikan atau mencoba apakah benar koneksi internetnya sudah bisa digunakan. Sekarang kita akan coba membuka aplikasi Chrome. Oke, untuk melihat secara jelas maka kita akan coba untuk melihat YouTube dan memutar salah satu video. Oke, sudah lancar ya teman-teman. Ya, itulah pembuktian bahwa internet sudah terhubung ke komputer kita dengan cara atau tahapan yang sudah kita lakukan. Yaitu dengan penambatan hotspot melalui kabel USB. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman. Dan umumnya kalau untuk hotspot di dalam Android biasanya itu kalau di laptop dia bisa karena sudah dilengkapi dengan fitur hotspot atau Wi-Fi. Namun untuk komputer atau pici rakitan seperti ini biasanya itu hanya menggunakan kabel. Nah, supaya kita tidak dipersulit dengan harus membeli atau menggunakan perangkat Wi-Fi kita juga bisa melalui HP Android dengan hanya mengandalkan kabel USB saja teman-teman. Dan pastikan juga di HP Android teman-teman bisa melakukan cara atau tahapan seperti ini. Ya, khususnya di sini saya coba di HP Android merek Xiaomi Redmi, Redmi 9T ya. Redmi 9T teman-teman. Dan mungkin di HP teman-teman semua juga bisa ya. Silakan saja dicoba, mudah-mudahan semoga bisa. Jadi mungkin itu saja dulu tutorial dari saya ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.